selamat menikmati selamat menikmati tetap diberkahi ya kali ini kita kembali lagi akan belajar bersama mengulas tuntas syukur-syukur sampai tuntas ya yaitu handphone-handphone yang bermasalah ini kali ini ada handphone pipo p17 ya untuk kasusnya sendiri keterangan dari user katanya sih di saat membuka aplikasi kamera itu langsung hang ya handphone nya atau boot loop jadi langsung restart sendiri kemudian boot loop mentok di logo saya tanya apakah pernah jatuh jatuh sih pernah tapi bukan saat dipakai ya jatuhnya sih udah lama sebelum kejadian kameranya error itu dia taunya pas kemarin katanya 17 Agustusan mau selfie-selfian mau foto-foto ternyata ternyata fotonya tidak berfungsi bahkan handphone nya hang di saat membuka kamera oke kita akan coba bantu user ini mengatasi masalah hp nya yang boot loop di saat membuka kamera infonya lagi saya tanya apakah di saat buka aplikasi yang lain itu hang katanya sih kalau membuka aplikasi yang lain normal-normal saja jadi hanya di saat membuka kamera saja ya kita akan mulai belajar bersama mengupasnya kita coba nyalakan ya handphone nya mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kita semua seperti kata pepatah bawasannya berbagi itu indah seperti kata pepatah bawasannya berbagi itu indah mudah-mudahan video ini menjadi salah satu keindahan dalam berbagi sebelumnya saya juga ucapkan terima kasih atas doa dan supportnya loh tapi kok handphone nya boot loop ini tidak mau ke menu handphone nya malah reset ini tapi emang awalnya tadi saya ngetes sendiri pas pertama datang itu kondisinya masih dalam di kondisi menu ini handphone nya malah boot loop ini malah mentok di logo ya sobat kita tunggu sebentar lagi coba wala rerek malah boot loop ini handphone nya kita coba bongkar aja ya dulu kita coba apa ini permasalahan handphone nya tapi emang tadi pertama datang sempet saya emang lihat bahkan ngetes sendiri itu emang bisa bisa masuk ke menu ya kondisinya itu masuk ke menu kemudian saya cek pas buka kamera emang dia langsung boot loop tapi dinyalain emang agak lamaan ya kemudian ke menu lagi kita coba aja lah mudah mudahan saja ada rejeki ya kalau rejeki sih banyak kalau rejeki tidak terbatas orang bilang rejeki itu bukan hanya uang ya rejeki itu banyak jenisnya banyak versinya banyak banget rejeki kepercayaan juga rejeki temen baru juga rejeki apalagi diteraktir itu rejeki banget itu sobat barangkali sobat-sobat ada yang mau ngeraktir nih oke kita panasin dulu ya emang dalam hal menganalisis handphone kita harus pelan-pelan harus hati-hati harus sermat jangan terburu-buru ojo ke susu kita coba cobot bagian vekturnya ini hati-hati ya kalau vekturnya jangan kalau bisa itu jangan sampai cat karena untuk profesi kita sebagai teknisi sekalipun teknisinya amatiran yang dinilai dari user itu rata-rata bukan hanya sekedar handphonenya jadi tapi juga tingkat kerapihannya itu sangat penting banget lemnya lumayan keras kayaknya ini masih segel pelan-pelan santai sabar dan juga jangan gampang putus asa namanya juga orang belajar percaya sejak tepat sejidih selamat menikmati hati-hati ya sebelah sini soalnya kameranya akan memakai rel ya kita coba cabut dulu baterainya kemudian kita pasang lagi ya apa masih butluk halang gamau nyalaun sobat baterainya habis kita coba cas ya disini di cas masih bisa ya tapi kok dinyalain susah ya kita coba lagi nyalain ya dinyalain malah nggak mau sobat tapi ini tombolnya bener ini ada respon kok tombolnya kadang mau kadang nggak ini baterai ada isinya untuk prosentase sekian seharusnya bisa ya buat nyalain ternyata kurang neken ini kurang nyentuh ternyata wismumet yang servisnya wismumet rek karena kan bautnya dicopot ya tadi jadi kurang neken disini tetep ya masih butluk ya sudah kita cabut baterai kemudian pasang lagi ternyata disini masih restart dan mentok di logo oke karena memang tadi juga kita sempet permasalahan awal itu buka kamera langsung butluk seperti ini ya kita akan coba copotin dulu konektor konektor atau soket kameranya ya karena setiap komponen itu berpotensi menyebabkan apa aja ya oh disini baterainya habis ini tapi tadi di cas ada isi ya sekitar sepertigaan lagi tadi kita coba sambil di cas nyalakan lagi ya harus sabar harus telaten ya sobat disini si tampilannya sepertiga ya kita coba nyalakan sambil di cas ya nah disini masih bisa masuk penuh ya oh bisa jadi ini baterai juga bermasalah ini sobat tadi sempet ada tampilan kosong ya disini pas sampai ke menu baterainya ada 45% bisa jadi ini bukan hanya kamera tapi baterai juga ngedrop coba kita buka kamera ya sambil di cas kira-kira normal apa tidak kita coba kameranya oh disini tidak butlup ya Alhamdulillah ya Rabbil Alhamdulillah disini normal ya kameranya depan belakang semuanya tidak ada masalah oh iya balik lagi ya bu tulup lagi tapi sempet nyala tapi kemungkinan besar ini baterai bermasalah ini tapi kalau prediksi awal ada ciri-ciri ke baterai ini sobat kita coba ya nyalakan lagi nah ini masuk lagi ke menu ya kita coba tes lagi kita coba tes kamera lagi ya ya disini bisa ya kita coba ambil foto buat foto apakah bisa kemudian kita balik kamera depannya ya kamera depan juga respon ya coba kita foto apa ada hasilnya nah disini normal ya depan belakang normal ini prediksi awal saya yakin dari baterai ini karena baterainya juga dari tampilan pertama sempet ada tampilan kosong kemudian kita charge dan juga disaat kita nyalakan tanpa di charge itu butluk ya gak mau mengangkat tapi setelah kita pakai chargean itu mengangkat ya dan juga kameranya ini kemungkinan ini kondisi baterainya sudah lemah jadi untuk mengaktifkan aplikasi terutama kamera yang butuh arus gede itu dia udah gak kuat ya jadi insyaallah ini baterainya ya ya alhamdulillahirrobbilalamin ya sobat semua itulah kenapa kita dalam mempelajari dan menganalisa handphone jangan terburu-buru apalagi yang ekstrim-ekstrim ya kita analisis kita cermati kita pahami kita pelajari dulu gejala-gejalanya kemudian kita cek yang teringan dulu yang tidak beresiko gede ya karena kadang terasa atau kelihatan kasusnya itu lumayan parah tapi ternyata tidak se-ekstrim dan separah yang kita bayangkan contohnya ini ya hp pipo berapa ini yaitu pipo 1910 ya berarti ini pipo p17 pro ya dengan kasus di saat buka kamera dia bootlub langsung bootlub ternyata solusinya adalah ganti baterai jadi permasalahannya baterainya sudah lemah karena di saat kita nyalakan kemudian kita aktifkan kamera sambil di cas itu normal-normal saja ya oke sobat-sobat semua terima kasih ya atas doa dan supportnya mudah-mudahan aja video tutorial belajar bersama ini bisa bermanfaat dan berguna salam sejahtera semoga sehat selalu ya panjang umur banyak rejeki dan lancar aktivitasnya dan yang paling penting juga mudah-mudahan selalu barokah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati